Halo kawan-kawan semuanya, jumpa kembali dengan channel Sarawang Tawas Warso Kali ini saya akan lebih banyak melakukan review peralatan rumahan ya Peralatan rumah tangga yang ada di rumah saya dan mungkin juga ada di rumah Anda Ingin saya review dan sedikit tutorial yaitu benda seperti ini Ini namanya WD40 Mungkin kalau Anda sering ke bengkel sepeda motor atau di tempat-tempat teknisi Anda pernah melihat barang seperti ini Nah WD40 ini yang saya tahu dan saya sudah lama memiliki ini Sudah berapa kali punya ini habis saya buang Ini yang paling utama adalah melepaskan karat Melepaskan karat pada benda-benda termasuk kotoran ya Sehingga dalam penggunaan saya sehari-hari Misalkan saya sedang mau melepas mur yang namel dibaut Itu biasanya kalau berkarat itu susah dilepas Nah biasanya saya semprot pakai ini kemudian saya lepaskan Dan banyak lagi kegunaan ini teman-teman sebenarnya Termasuk juga untuk membersihkan helm ya Ini bisa disemprotkan pada kain kemudian dilakukan pakai helm dan meminta helm Lalu dilap, lalu untuk noda-noda yang lem dan sebagainya ini akan mudah sekali Sehingga Anda mungkin layak memiliki barang seperti ini untuk kebutuhan rumahan Anda Nah ini dulu saya beli seharga 50-an ribu teman-teman Di toko spare part, spare motor ya Saya beli ini 50-an ribu berapa Saya lupa, sudah lama sekali sangat awet ini ya Ini sudah setahun lebih masih lumayan banyak Isinya ini 333 ml Oke mungkin sebelum sedikit praktek ya Saya bacakan sedikit informasi yang saya dapatkan Manfaat dari memiliki WD40 ini Satu yaitu membersihkan bekas tensil atau kerayuan di tembok Atau tulisan di layak televisi Jadi kalau mungkin putra-putri Anda yang anak-anak balikas atau kora-kora di tembok Dan sulit dibersihkan Terutama dengan pensil krayon Itu Anda bisa menyemprotkan ini kemudian dilap pakai kain Akan mudah dilakukan Kemudian juga menghilangkan noda teh di dapur Nah mungkin noda teh itu menempel di keramik Susah dibersihkan itu disemprot ini sedikit Kemudian dilap Lalu setelah itu dibilas dengan air Dan pembersih yang lainnya Sabun atau sunlit atau sebagainya Kemudian membersihkan lem stiker yang menempel Nah kalau Anda menempelkan stiker Entah di motor, entah di helm, entah di kaca ya Ini kadang-kadang kalau stiker itu menempel dalam jangka lama Itu akan meninggalkan mudah lem itu sendiri Nah cara menghilangkannya disemprot kayak ini Kemudian ditekan-tekan, digosok pakai kain Kemudian membersihkan lem minyak Atau bisa saja memberisikan lem minyak atau cat yang menempel di jari Kalau Anda habis mengecat atau macet minyak Itu biasanya akan ada kotoran-kotoran menempel di jari tangan Anda Itu bisa dibersihkan dengan ini Kemudian juga untuk kehidupan sehari-hari Mungkin resleting Anda macet Terutama resleting yang berbahan logam ya Itu suka macet, berkarat, lama tidak dipakai Atau mungkin terkena kotoran Nah ini disemprot pakai ini biasanya akan lancar kembali Kemudian membersihkan lantai yang kusam Lantai yang kusam itu bisa dibersihkan dengan ini Kemudian bodi mobil yang kena semprot orang jahil Mungkin Anda memarkir mobil Anda Ada yang semprot-semprot pilok dan sebagainya Dan menempel di bodi mobil Maka ini bisa dibersihkan dengan ini Kemudian ini juga bisa digunakan untuk menghabis Noda tinta di baju Anda ya Noda di baju itu disemprot pakai ini Lalu dikucat ya Setelah itu dibilas dengan sabun Biasanya noda tinta itu akan terlepas Kalau Anda sudah mencobanya dengan produk-produk Penghilang noda tidak mempan Maka noda tinta di baju bisa dibersihkan dengan ini Dan lain-lain banyak sekali manfaatnya teman-teman Ini juga bisa untuk Terutama untuk melepaskan baut yang macet Itu caranya seperti ini Nanti saya praktekkan ya Jadi misalkan ini ada mur dan baut yang macet ya Lalu yang pertama kali Anda buka ini Lalu pasang ini ya Ini ada selang kecil ya Ini dipasangkan disini Biar nanti semprotannya fokus pada titik yang Anda kendali Lalu goyang-goyang sebentar Lalu disemprotkan pada baut yang macet Sudah gini dah basah ya Lalu didiamkan baut yang macet jenak Atau juga bisa diketok-ketok Biar masalah Lalu kemudian Anda gunakan kunci yang sesuai dengan baut yang terpasang Ini saya menggunakan kunci inggris untuk menahan Kemudian tahan pakai kunci inggris ya Kemudian ini kita lepas Ini kebetulan baut ukuran 10 ya Kita lepas Gas dilepas Biasanya akan mudah lancar Atau mudah dilepaskan Termasuk juga mungkin baut di sepeda motor ya Biasanya di bagian-bagian bawah yang terkena kotoran Baut di sekitar ini Di sekitar pengetapan oli itu di bawah itu Biasanya kena kotoran lumpur dan sebagainya itu susah Nah ini sebelum kalau Anda kesulitan melepaskan Semprotkan ini dulu Semprotkan WD40 Kemudian diketok-ketok ya Diketok-ketok sebentar Diamkan sebentar Dan diketok-ketok Biar meresap ke dalam Kemudian baru Nah WD40 ini teman-teman Juga mungkin bisa bermanfaat untuk Anda yang punya kolam-kolaman kecil ya Yang mungkin berlumut Yang Anda pasang Atau alat pengisap disemprotkan Membuat semacam air mancur ya Nah biar tidak mudah berlumut Ini Anda bisa semprotkan sedikit di air Bahkan kecil itu yang adanya Kemudian semprot ini biasanya Tidak akan berlumut lagi Jadi akan mencampur di air Lalu kemudian Dalam jangka panjang itu nanti Kolam Anda yang kecil itu tidak akan Kemudian teman-teman WD40 ini juga kalau disemprotkan ke kayu Itu kayunya akan tahan agak lama Kalau diletakkan di tanah Atau di tempat kubangan Jadi misalkan Anda menancapkan kayu Yang akan digunakan di tempat tanah yang basah Semprotkan ini dulu Nanti akan lebih awet Oke teman-teman Untuk Anda yang gemar sepedaan ya Rantainya juga bisa dibersihkan dengan ini Tapi ingat Kalau sudah habis dibersihkan dengan WD40 ini Setelah lain rantai sepedanya bersih Mengkilat Lalu bilas dengan air dan sabun Lalu kemudian Anda semprotkan minyak pelumas Jadi WD40 ini yang warnanya biru seperti ini Ini sebenarnya bukan pelumas Dia hanya akan membantu melepaskan kotoran-kotoran yang menempek Lalu di rantai itu kita bersihkan dengan air sabun Setelah dengan air sabun Lalu kita lap bersih Kemudian kita semprotkan ini Ini pelumas rantai Kebetulan ini merknya lain Tapi sebenarnya WD40 juga punya semprotan pelumas Warnanya kuning Warnanya kuning bukan biru seperti ini Nanti ada tulisannya khusus untuk pelumas Kemudian teman-teman Untuk rantai seperti itu ya Jangan salah Jadi kalau cuma disemprotkan dengan ini saja Kemudian tidak dibersihkan Nanti rantai Anda akan korusi Akan mudah gerang atau terkikis Karena tanpa pelumas Jadi kalau untuk rantai sepeda motor Atau rantai sepeda Kalau Anda bermaksud membersihkan dengan ini WD40 Anda segera bilas dengan air Lalu dibelikan pelumas Entah seperti ini pelumas rantai Atau bisa juga Anda menggunakan oli mesin Oli mesin atau oli samping sepeda motor Kemudian kegunaan yang lain teman-teman Mungkin di rumah Anda Engsel pinggungnya berbunyi Berderit ya Berderit karena berkarat Nah maka Semprotkan seperti ini Semprotkan seperti ini Diamkan nanti deritnya akan hilang Kegunaan yang lain Nah ini bisa menghilangkan kotoran Di wiper kendaraan Jadi kalau Anda Di mobil Anda itu Ada kotoran Di wiper atau kipas air itu Yang di depan itu Disirahkan kalau ada kotoran Disemprot dengan ini Lalu dibilas dengan sabun Kalau Cuma disemprot saja Tanpa dibilas Nanti khawatirnya Ini juga akan merusak material plastik Karena itu kan terbuat dari karet ya Wiper mobil itu Atau kipas air Yang ada di mobil kita Jadi untuk menghilangkan noda-noda Lain noda apapun Yang menempel di kaca Atau di logam Atau di motor Anda Untuk yang Cara menggunakannya Yaitu disemprotkan pada kain ya Pada kain Baru kemudian Dilapkan Dilapkan Terus Selalu Setelah dilapkan Kotorannya bersih Dicuci dengan Sabun Atau Air Jadi Ini tetap Harus Diversihkan Setelah Digimalkan Oke saya kira itu teman-teman Kemudian Selanjutnya Ingin saya praktekan juga Salah satu Apa Masalah yang sering terjadi Itu biasanya Di Hanspat Sepeda motor kita Itu kan Sering kotor Biasanya Kalau kita Motor kita itu Jadi tidak sedap Dilihat Hanspat itu pegangan pada Ini Pada stang Ya Masih pemotor kita baru Dalam berapa bulan ke depan Biasanya akan Motor Oke Mari kita Praktekkan ya Kita praktekkan bagaimana Cara membersihkan Hanspat Kebetulan motor saya Ini juga Kotor Hanspatnya Padahal Belum lama juga Motornya dipakai Yuk kita Kita menuju Ke sepeda motor Oke Kita membersihkan Hanspat seperti ini Kotoran seperti ini Ini kotoran yang menempel pada Setang sepeda motor Jadi Kita semprotkan dulu Seperti ini teman-teman Ini saya cotokkan satu saja Yang satunya juga kotor Satu dulu Ini Ini seperti ini Oke Kemudian Kita gunakan Ini apa Sikat gigi ya Sikat gigi bekas Ini begini Ini kotorannya Kita bersihkan begini Pakai Sikat gigi Ini kotorannya Terangkat teman-teman Terangkat Kosok-kosok Nah setelah itu Lalu kita bilas Dengan air Dengan air Lalu gunakan Kalau saya Biasanya menggunakan Sunlight Sunlight Seperti ini Sunlight Ini bisa juga Anda Menggunakan Apa Pusa ya Sunlight Dibersihkan begini Oke Hanya contoh saja Anda bisa melakukannya Dengan Lebih cermat ya Ini hanya contoh Lalu Kita bilas Dengan air Ini Nyikatnya bisa Menggunakan Sikat gigi bekas ya Atau bisa juga Dengan sekat biasa Anda bisa Melakukan inovasi Sendiri Yang penting Kotoran ini Terangkat Dan bersih Oke Sudah 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 bersihkan Ini Satunya Masih kotor Nanti Saya lanjutkan Setelah video ini Ini teman-teman Jadi Anspad yang tadi Kotor Menempel Kotoran-kotoran Yang susah Kalau cuman Dicuci Biasa Dicuci Biasa Dengan Sabun Biasanya Susah Terangkatnya Tapi Dengan Diberikan WD40 ini Nanti akan Terangkat Oke Mengingat durasi ya Jadi Nanti bisa Berinovasi Sendiri Tapi Intinya Produk ini Bisa Mengangkat kotoran Dan saya Tidak Disponsori WD40 ya Tapi Kalau WD40 melihat Video ini Berminat Saya untuk Mempublikasikan Lebih jauh Saya siap Jadi Ini saya Gratisan Tanpa Disponsori WD40 Hanya Kebetulan Saya Menggunakan Program ini Untuk Diakan Rumahan Saya Oke Sakhir itu Teman-teman Jangan lupa Subscribe Kemudian Like dan Share Jika Video ini Bermanfaat Bagi orang lain Tentu saja Saya aguri Video ini Mohon maaf Jika ada yang Kurang berkenan Jumpa kembali Dengan video-video Saya selanjutnya Thank you